Parkour adalah aktivitas yang bertujuan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, dengan efisien dan secepat-cepatnya menggunakan prinsip kemampuan badan manusia. Parkour ditemukan oleh David Bell di Perancis. Parkour bertujuan untuk melatih efisiensi gerakan, untuk membentuk badan, dan pikiran seseorang untuk dapat menghadapi rintangan-rintangan dalam kondisi bahaya. Parkour mempunyai arti bergerak atau berpindah tempat dari poin A ke poin B, se-efisien dan secepat mungkin yang menggunakan prinsip dari parkour dengan mengedepankan keindahan gerakan, sekaligus diimbangi oleh kemampuan dari tubuh manusia itu sendiri. Sebenarnya parkour sudah ada sejak dulu sebelum manusia mengenal kata parkour itu sendiri. Tapi parkour dideskripsikan dan dikenalkan ke seluruh dunia oleh seorang pria berkebangsaan Perancis yang dikenal dengan nama David Bell. Dialah yang telah memperkenalkan olahraga ini ke seluruh dunia yang awalnya hanya berkembang di Perancis, sehingga akhirnya berkembang ke seluruh daratan Eropa dan akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Lahir di tengah keluarga pemadam kebakaran membuat David terinspirasi dengan cerita-cerita tentang kepahlawanan. Saat berumur 16 tahun, David memutuskan untuk meninggalkan sekolah untuk mencari kecintaannya akan kebebasan, aksi, dan untuk mengembangkan kekuatan dan ketangkasan yang dimilikinya agar berguna untuk kehidupannya, seperti yang selalu dinahesehatkan oleh ayahnya. Menurut David, parkour dapat berguna sebagai self-defense dalam keadaan tidak terduga. Saat martial arts bisa disebut sebagai sebuah bentuk latihan untuk fight, parkour merupakan suatu bentuk latihan untuk flight atau kabur. Sejak usia 15 tahun, David Bale pindah ke Lisset, yaitu salah satu kota di Perancis. Pada waktu itu, ia bertemu dengan para remaja di sana yang tertarik dengan apa yang ia lakukan. Disinilah cikal bakal dan akhirnya sebuah grup parkour. Terima kasih telah menonton!